Ibu bapak saudara saudari dan adik-adik yang terkasih Apa yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata tanda-tanda zaman Pasti kita akan memikirkan satu dua hal Ataupun lebih tentang apa sih maksudnya tanda-tanda zaman itu Tapi kalau misalnya dengan kita mendengar kata tanda-tanda alam Pasti kita akan langsung spontan berpikir cuaca Hujan, panas, dan tanda-tanda alam lainnya Kaitannya adalah dalam kitab suci pada bacaan hari ini Kita melihat dari Lukas 12 ayat 54-59 Dimana Yesus mengatakan Kalau kamu melihat angin naik di sebelah barat Segera kamu berkata akan datang hujan Dan hal itu memang terjadi Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup Kamu berkata Hari ini akan panas terik Dan hal itu memang terjadi Tetapi bukan hal itu yang ingin Yesus tekankan Bacaan Injil pada hari ini Ingin menekankan Bahwa Yesus mempertanyakan Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini Tentu arahnya adalah tanda-tanda zaman Tetapi apa maksud Yesus mengatakan tanda-tanda zaman Tentu arahnya adalah satu pertobatan Yang dilakukan oleh semua manusia Pertobatan adalah bentuk berjaga-jaga Sebagai upaya dalam menghadapi tanda-tanda zaman Supaya mendapatkan keselamatan pada akhir zaman Tentu pertobatan yang diharapkan adalah Tidak hanya dengan hidup doa Tetapi hidup doa yang disertai Dengan mengandalkan Allah Dan mau membuat tindakan Yang dilakukan oleh setiap manusia Didasarkan pada niat Dan juga selalu mengingat Allah Dalam kehidupan kita masing-masing Terkadang kita tidak peka dengan tanda-tanda zaman Kita hanya fokus dengan apa yang kita hadapi Mungkin dengan perkembangan zaman yang kita hadapi Perkembangan teknologi Perkembangan hal-hal lainnya Yang sangat relevan Yang mungkin sangat cocok Dengan aspek kehidupan yang kita hadapi Tetapi pada tanda zaman Kita diajak juga untuk mengingat Allah Bahwa kita beriman kepada Allah Dengan tujuan supaya kita mendapatkan keselamatan Dengan sampai kita hanya fokus pada hal duniawi Tetapi kita merupakan Allah Mungkin jarang berdoa Mungkin bisa menggunakan berbagai alasan Untuk tidak berdoa Dan kesibukan Kelelahan Dan lain-lainnya Tapi Dengan mencoba untuk mau berdoa kepada Tuhan Kita Mau mengusahakan Mau memaknai Bahwa tanda-tanda zaman itu Yang masih menjadi misteri dalam kehidupan kita Bisa berguna bagi kita semua Supaya Kita nantinya bisa mendapatkan keselamatan Yang Allah berikan dalam kehidupan kita Terima kasih Terima kasih